Kali ini saya mau berbagi cara memperbaiki selenoid printer HP LaserJet 500KM551 Ini saya bongkar, saya itu sering menarik dobel Jadi saya mau cek dulu apakah selenoidnya bekerja dengan normal atau tidak Posisinya ini ada di bagian tepatnya di sini, di bagian kanan, di bagian dalam sini Ini ada baut satu, kita lepas dulu, lepas juga ini covernya Covernya sudah kita lepas, posisi selenoid Ada di bagian ini Nah ini selenoid yang Jadi fungsinya dia itu on off untuk penarikan kertas Kurang lebih seperti itu Jadi akan saya bongkar bautnya di sini Karena saya sendirian jadi tidak bisa terlalu detail untuk pembongkaran ya teman-teman Mohon maaf Jadi kurang lebih ini bautnya yang harus dilepas Terus cover ini yang posisi tadi di sini Kita lepas juga itu Cara melepasnya simple Kita dorong ke belakang sedikit baru diangkat Oke Sudah lepas Saatnya kita cek Apakah selenoidnya bermasalah Karena suka narik double Kameranya agak muter-muter Mohon maaf teman-teman Karena memang saya sendirian membongkar ini Ini selenoidnya ternyata baliknya agak lambat Ada jeda tidak langsung balik Karena kalau normal seharusnya langsung balik Oke saya mau perbaikin ini dulu Sudah saya perbaikin Selenoidnya Jadi saya akali bagian di sini Saya kasih selotip Atau lakukan kertas bisa Ataupun double tip Ini sudah kembali normal Saya akan pasang lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!